Intro Perkenalkan nama saya Mega Satriawati Lilomboba Saya berasal dari Manado Khususnya Kompos Timur Lingkungan 3 Umur saya saat ini 21 tahun Saya mengikuti program Kartu Prakerja dari gelombang keempat Namun saya berhasil lolos di gelombang yang kelima Saya adalah lulusan SMK 2 tahun yang lalu Awalnya saya mulai mencari pekerjaan Namun saya hanya diterima sebagai pegawai perbantuan Nah setelah itu saya pun bingung selanjutnya harus bagaimana Kemudian saya mendengar dari kakak saya Ini ada program Kartu Prakerja kamu bisa ikut Nah saya coba, saya agak kecewa karena tidak lolos Katanya sudah banyak yang mengikuti gelombang tersebut Nah saya mencoba memperanikan diri saya untuk mengikuti gelombang kelima Dengan keyakinan saya bisa lolos Dan ternyata saya bisa lolos Setelah saya lolos dalam gelombang kelima Saya mendapat saldo sebesar 1 juta rupiah Kemudian saya berpikir keletian apa yang ingin saya ambil Nah karena saya dari kecil memiliki cita-cita ingin menjadi pengusaha Khususnya bagian aksesoris Saya berniat mengambil pelatihan memulai usaha tanpa rasa takut Setelah saya mengikuti program pelatihan dari Kartu Prakerja Kemudian saya mendapatkan insetintif yang pertama pada bulan September Awalnya saya berpikir akan membuat suatu usaha yaitu aksesoris Nah disini karena biayanya belum cukup Jadi saya beralih berternak bebek Saya mendapat ide berternak bebek awalnya dari om saya Karena yang pertama om saya yang beli bebek Kemudian saya berpikir kenapa uang ini nantinya saya bingung buat apa Jadi saya mengikuti om saya untuk berternak bebek Awalnya saya membeli 10 ekor bebek Kemudian saya menunggu insentif yang kedua pada bulan Oktober Dan menambahnya lagi menjadi 20 ekor bebek Sebagian dari bebek ini saya ingin dikembang biakan Dan sebagiannya lagi saya akan menjualnya ke rumah makan yang ada di Manado Saat memulai bisnis ini saya awalnya khawatir Karena kandang bebek ini jauh dari rumah Namun dengan bisnis ini tidak menciutkan mental saya Untuk melanjutkan bisnis saya yang awal yaitu aksesoris Saya berharap melalui bisnis ini saya bisa menambah modal saya untuk memulai bisnis aksesoris tersebut Untuk orang lain yang mungkin seperti saya yang memiliki cita-cita Namun terhambat oleh biaya Saya berharap teman-teman semua bisa mengikuti program Kartu Prakerja Karena disini tidak hanya kita mendapatkan modal Tetapi kita juga mendapatkan pelatihan sesuai dengan apa yang kita inginkan Untuk itu saya berharap kepada pemerintah untuk melanjutkan program ini Agar orang lain selain saya bisa terbantu oleh program ini Terima kasih untuk program Kartu Prakerja Untuk seluruh pemerintah dan untuk seluruh tim Kartu Prakerja Terima kasih Terima kasih